Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bagi anda yang kali pertama mengikuti channel ini, sila tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Dan mohon, sekiranya anda budiman, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada petang ini. Isu yang paling menarik perhatian saya pada petang ini ialah apabila Zahid Hamidi diarah letak jawatan. Oh, ini isu yang pastinya anda akan share, yang pastinya anda akan tertarik. Saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin mengatakan bahawa andai PH dan BN tersungkur dalam pilihan raya tak lama lagi, Ahmad Zahid perlu berundur secara terhormat. Ini adalah pendapat salah seorang daripada pemimpin PAS. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya mohon kepada anda juga tinggalkan komen anda. Tulis dalam ruangan komen, adakah anda bersetuju dengan pendapat PAS tersebut? Yang mana mereka mencabar supaya Zahid Hamidi letak jawatan sekiranya Angkatan ataupun Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional gagal dalam pilihan raya. Saya tidak sependapat dengan perkara itu. Kerana kalau Zahid Hamidi berundur secara terhormat, nak tanya siapa yang layak menjadi pemimpin UMNO selepas itu. Adakah dengan tergantinya Zahid Hamidi akan menyebabkan UMNO jadi lebih kuat? Atau ianya akan jadi lebih lemah lagi? Kerana iya, sebagai musuh mereka akan melihat itu sebagai satu peluang untuk menjatuhkan UMNO. Dan tentunya PAS sebagai musuh kepada UMNO sekarang ini, pastinya mengharapkan supaya Barisan Nasional akan tumbang. Namun demikian ada juga orang yang pasti menyokong. Anda mungkin salah seorang daripadanya yang menyokong supaya Zahid Hamidi berundur secara terhormat daripada jawatan Presiden UMNO sekiranya Pakatan Harapan BN tewas dalam pilihan raya tersebut. Jadi, saya nak balik semula isu ini. Kalau UMNO kalah, BN kalah, anda arahkan Zahid letak jawatan. Apakah tak kali ini? Balik kepada Perikatan Nasional pula. Kalau Perikatan Nasional kalah di berapa kawasan, terutamanya kawasan yang panas iaitu Kedah, kalau berjaya dirampas oleh Pakatan Harapan BN, nak tanya adakah sanggup Sanusi letak jawatan dan Hadi Awang letak jawatan? Dan juga Muhyiddin Yassin letak jawatan secara terhormat juga. Itu nak tanya balik kepada mereka. Tak adillah kan kalau hanya Zahid Hamidi yang diminta letak jawatan. Apa keperluan Zahid Hamidi letak jawatan? Kita mau supaya adil. Siapa yang kalah letak jawatan? Nah, itu baru adil. Karena kalau anda cakap Zahid Hamidi mempunyai kes rasuah, bagaimana dengan Muhyiddin Yassin? Muhyiddin Yassin pun sudah masuk dalam kes mahkamah dan sudah masuk dalam kluster mahkamah. Jadi, untuk isu anda mengatakan bahawa hanya Zahid Hamidi yang mempunyai kes rasuah, maka dengan itu anda silap. Kerana mereka sekarang ini sudah sama-sama, seimbang mempunyai kes di mahkamah. Jadi, oleh sebab itulah, siapa yang kalah lebih adil kalau mereka letak jawatan salah seorang daripada mereka. Saudara-saudara, pas hari ini mencabar timbalan Perdana Menteri Datu Zahid Hamidi, berundur daripada jawatan secara terhormat jika Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN gagal dalam pilihan raya negeri yang dijangka diadakan pada Julai nanti. Cabaran itu dibuat Ketua Penerangan PAS Pusat Khairil Nizam Khairuddin sebagai tindak balas kenyataan Ahmad Zahid yang mencabar. Pengurusi Perikatan Nasional BN Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan PRN 6 negeri sebagai kayu ukur sokongan rakyat. Khairil Nizam berkata, andai PHBN tersungkur, timbalan Perdana Menteri perlu berundur secara terhormat, kata beliau. Katanya, pilihan raya umum ke-15, PRU-15, sudah membuktikan BN UMNO merekodkan keputusan terburuk dalam sejarah politiknya. Ini kerana BN UMNO hanya mempul oleh 30 kerusi parlimen saja, dengan UMNO mendapat 26 kerusi dan ini adalah pencapaian terburuk Presiden UMNO setakat ini, katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya. Ahad lalu, Ahmad Zahid Amidi mencabar Muhyiddin menggunakan pilihan raya PRN sebagai platform untuk menentukan tahap sokongan rakyat. Malah, pengurusi barisan nasional BN berangkap Presiden UMNO itu turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Muhyiddin, yang juga Presiden bersatu untuk menghadapi PRN tidak lama lagi. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada Muhyiddin dan gabungan parti Muhyiddin, kata beliau. Marilah kita sama-sama membuktikan pada keputusan PRN di enam negeri nanti, siapakah yang lebih diterima rakyat, katanya dalam sidang media, selepas menghadiri sambutan hari Vaishaki di Ibu Negara. Khairin Nizam yang juga ahli parlimen jerantut berkata, Dengan pelbagai isu yang menyakitkan rakyat, melingkari kerajaan PHBN dan tunduknya UMNO kepada DAP, pastinya ahli UMNO akan mengalih sokongan kepada Perikatan Nasional, kata beliau lagi. Katanya, peralihan sokongan ini juga ditambah dengan perbalahan pembahagian kerusi antara UMNO dan DAP di beberapa negeri, sehingga ramai ahli UMNO kini bertekad menentang UMNO secara terbuka. Pas yakin, kemelut yang berlaku dalam PHBN, selain kelemahan pentadbiran Perdana Menteri ke-10, yang ketara, terlalu ketara dan dihukum rakyat, akan dihukum rakyat dalam PRN kali ini, katanya lagi. Sedara-sedara sekalian, apabila perkara ini, saya ulang sekali lagi, kalau PAS mencabar Zahid Hamidi letak jawatan secara terhormat, selaku Perdana Menteri dan selaku Presiden UMNO, nak kembalikan semula kepada Presiden Pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin dan juga Presiden yang lain. Adakah mereka juga akan berani kalau dicabar untuk letak jawatan atas kekalahan mereka nanti? Kalau mereka menang, syukurlah. Dan mungkin perlu Zahid Hamidi letak jawatan. Tapi kalau mereka kalah, adakah mereka juga akan letak jawatan? Karena sudah banyak kali kita lihat tidak juga letak jawatan. Dalam kes mahkamah yang kita dengar, Muhyiddin pernah kata, dia kata, Ada satu set standard untuk parti bersatu. Kalau ada kes disabit di mahkamah atau didakwa di mahkamah, perlu meletakkan jawatan ataupun berundur seketika. Namun, apa yang terjadi? Muhyiddin tak undur diri pun. Hanya Wan Saiful Wan Jan yang letak jawatan. Nah, itukah set standardnya? Kita pun tak tahulah apa maksud set standard yang dinyatakan Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.